Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam Demi menghormati ajakan keluarga besarnya Setelah sebelumnya tak pernah ikuti tradisi tahunan di masyarakat yang jahiliyah itu Muhammad bin Abdullah yang belum menjadi nabi ini Akhirnya keluar rumah atas ajakan keluarganya Mereka hendak menuju ke tempat pemujaan terhadap berhala Festival Tahunan Kebiasaan jahiliyah dengan memberikan persembahan kepada berhala Yang notabene benda mati, tak bisa bergerak Mustahil memberikan manfaat kepada diri apalagi orang lain Seperti apa kisahnya sahabat beriman? Kalian penasaran? Dan inilah kisah Muhammad bin Abdullah Yang dijaga oleh Allah versi dari Magenta Islam Namun sebelum lanjut Mari bersama tebar syiar dengan cara Klik like Subscribe Share Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya ya Biar kalian jadi yang pertama untuk nonton video selanjutnya dari channel ini Mari kita berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat beriman Ketika mendekati tempat penghormatan terhadap berhala itu Tiba-tiba Muhammad menghilang Para keluarga mencarinya Berkali-kali tetapi tidak ada yang bisa menemukan Muhammad Singkat kisah Muhammad bin Abdullah Baru terlihat ketika acara sudah selesai Ia muncul seperti tiba-tiba Di tengah-tengah keluarganya dengan wajah yang menghabarkan ketakutan Dari mana saja engkau? Mengapa wajahmu seperti itu? Apa yang membuatmu merasa ketakutan? Setiap kali ku dekati sebuah patung Jawab Muhammad Sebagaimana dikisahkan Abdul Murnim Terlihat di hadapanku Sesosok lelaki berkulit putih dan berpostur tinggi Lelaki yang tak kenal oleh Muhammad itu Tak hanya diam Lelaki yang tak lain adalah malaikat itu berteriak Menjauhlah Muhammad Jangan kau sentuh itu Ketika masih kanak-kanak Muhammad bin Abdullah juga pernah mengalami hal serupa Saat ia diajak oleh teman-temannya Untuk menghadiri acara festival musik Yang mengandung nilai-nilai kesyirikan di dalamnya Muhammad kecil tertidur Hingga tak sedikitpun mendengar alunan musik jahiliyah itu Atau pertunjukan yang jauh dari nilai-nilai islami Sahabat beriman Muhammad terbangun ketika pertunjukan telah usai Kemudian pulang ke kediamannya Tak ada yang kebetulan Tiada yang terjadi begitu saja Semua atas kuasa Allah Ta'ala Dialah yang maha berkehendak Dialah yang maha mengatur Dan dialah yang maha menakdirkan Jika pernah mengalami hal ini Yakinlah bahwa kalian dijaga oleh Allah Ta'ala Wallahuaklam bisawaf Dan itulah tadi Ulasan mengenai kisah Muhammad bin Abdullah Yang dijaga oleh Allah Bagaimana sahabat beriman? Masih ragu sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan membuat kita bisa berpikir lebih bijak lagi Sekali lagi mari bangun magenta islam ini Dengan cara klik tombol subscribe Like Share Dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa Tonton video-video yang lainnya ya Tonton video-video yang lainnya ya Terima kasih telah menonton video-video yang lainnya ya selamat menikmati